Karena waktu itu, isinya itu menurut saya tidak umum. Dulu saya menolak pengesahan RUMK itu, terutama terkait dengan aturan peralihan pasal 87, karena waktu itu isinya itu menurut saya tidak umum. Yang umum itu kalau ada aturan baru, yang sudah ada itu dianggap sah sampai selesainya masa tugas. Tapi di RUU itu disebutkan dengan berlakunya undang-undang ini, maka hakim FK yang sudah menjadi hakim lebih dari 5 tahun dan belum 10 tahun, akan atau harus dimintakan konfirmasi ke lembaga yang mengusulkannya. Nah itu saya tidak setuju waktu itu, karena itu bisa mengganggu independensi hakim MK. Pada waktu itu sedang menjelang pilpres, sehingga bisa saja hakim MK dibayang-bayang oleh ancaman konfirmasi kepada institusi. Pengusul itu. Maka saya waktu itu minta agar itu tidak diteruskan. Bahwa sekarang, sesudah saya tidak mengekupol hukam, itu diteruskan dan disitu ya tidak apa-apa juga. Secara kenegaraan itu sah. Tetapi memang ancaman soal pilpresnya kan sudah lewat juga. Sehingga saya juga itu bisa positif, bisa juga negatif pasal seperti itu. Kalau mau ambil positifnya misalnya, bisa saja nanti undang-undangnya disahkan, lalu tiga hakim MK yang harus dimintakan konfirmasi, yaitu Saldi dan Ene kepada Presiden, lalu Suhartoyo kepada Ketua MA, lalu ketiganya dinyatakan supaya terus bertugas, kan bisa konfirmasi sampai selesainya masa berlakunya SK masing-masing, itu bisa. Tapi bisa juga, langsung diganti. Itu bisa juga. Nanti silakan saja. Itu sekarang sudah terjadi. Kalau bagi saya, terutama yang pilpres sudah selesai. Nah kalau ketiga hakim MK ini misalnya, Saldi, Ene, dan Suhartoyo, masih sesudah dimintakan konfirmasi, dinyatakan masih boleh bertugas sampai berakhir masa SK-nya, itu juga tidak mengancam pemerintah juga, karena pilpres kan diselesai. Nah mereka ini, seperti Suhartoyo, sudah akan pensiun tahun depan. Saldi pensiun tahun 2017, Ene pensiun 2018 memang sudah tidak akan bertugas mengurusi pilpres lagi, sehingga diteruskan pun tidak apa-apa. artikel nangani kasus biasa, dan itu bisa menjadi politik etis bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa, loh kami tidak akan mecat kok, meskipun aturannya begitu. Biar terus, itu kan politik etis. Tapi saya tidak tahu perkembangan berikutnya. Gitu saja. Saya Ugin Fredianto, saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, dependen, dan percaya.